Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ya di kuliah perdana, mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, saya Ibu Rida Ristiana. Kebetulan saya mengampu mata kuliah teori akuntansi untuk kelas 6B dan 6C. Bagi yang sudah kenal dengan saya, mungkin sudah tahu ya, setelah saya mengajar. Bagi yang belum, saya selalu kenal dari saya. Baik, pertemuan hari ini saya akan memberikan ulasan materi ya di bab pertama tentang pengertian teori akuntansi. Langsung saja ya. Nah, ada pun outline dari supo kepembahasan yang akan kita bahas. Pertama, mendefinisikan akuntansi dan teori akuntansi, kemudian menjelaskan arti penting teori terhadap praktik, membedakan akuntansi sebagai sains versus teknologi, menjelaskan teori akuntansi sebagai penelaran logis, menyebutkan berbagai perspektif teori akuntansi, membedakan teori akuntansi normatif dan positif, menjelaskan dan memberi contoh tataran teori akuntansi semantik, sintaktik, dan pragmatik, menjelaskan dan memberi contoh tentang teori akuntansi atas dasar pendekatan penelaran, menggambarkan secara diagramatis teori, orientasi teori akuntansi, dan menjelaskan pengertian, verifikasi teori, serta pendekatannya. Ada pun literatur yang akan saya pakai adalah menggunakan buku teori akuntansi karya Bapak Suarjono ya. Oke, langsung ya. Nah, ada pun taksonomi bidang akuntansi. Jadi, pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang akuntansi terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas tentang teori akuntansi. Nah, untuk pendahuluan, ada pembagian bidang akuntansi, terdiri dari tiga bidang ya, kawan-kawan. Ada seni, ada sain, ada teknologi. Di mana penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori membentuk karakteristik teori akuntansi. Jadi, kita bisa melihat bidangnya akuntansi itu dikelompokan menjadi tiga. Ada seni, ada sain, ada teknologi. Bagaimana penjelasannya? Nanti ada di next slide. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya, kawan-kawannya dari kacamata atau sudut pandang perspektif seni. Akuntansi dianggap sebagai seni. Kita bahas dulu nih, sebelum kita membahas tentang definisi dari akuntansi dianggap sebagai seni. Kita menjelaskan dulu nih, apa itu seni. Seni adalah keterampilan mengerjakan sesuatu atau menerapkan suatu konsep atau pengetahuan yang memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan pertimbangan atau adjustment. Oke. Keahlian dan pengalaman untuk memilih perlakuan terbaik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Nilai dalam hal ini adalah moral, ekonomi, dan sosial menjadi basis pertimbangan. Ini artinya, seni itu dikatakan sebagai suatu skill ya. Skill dalam hal apa? Dalam hal kita mengerjakan sesuatu berdasarkan intuisi kita, berdasarkan perasaan kita. Itu namanya seni. Oke. Kalau keahlian dan pengalaman, apakah juga termasuk seni? Itu juga bagian dari seni ya. Karena nggak mungkin orang yang membuat atau berkarya, itu kalau tanpa ada pengetahuan, tanpa ada unsur keahlian, itu tidak bisa ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi sudah ngebahas tentang seni, sekarang kita bahas tentang akuntansi sebagai seni. Akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menutup praktek untuk menguasainya. Akuntansi menutup pertimbangan atau adjustment dalam penerapannya. Pertimbangan harus dituntut oleh dituntut oleh pengalaman dan pengetahuan atau profesionalisme. Ini artinya, kita bisa mengatakan bahwa akuntansi itu disebut sebagai seni apabila mengandung unsur keterampilan, unsur pengetahuan, keahlian, kemudian mampu untuk mempraktekan. Jadi, kita menguasai prakteknya bagaimana. Itu namanya akuntansi sebagai seni. Itu secara ringkasnya ya. Oke, langsung. Nah, sekarang kita sign. Kita membahas tentang sign. Sign sendiri itu adalah pengetahuan untuk menjelaskan dan meramalkan gejala alam. Gejala alam, sosial, seperti apa adanya dengan metode ilmiah. Kalau ini berdasarkan fakta ya, kawan-kawannya, sign sendiri itu kan gejala atau fenomena alam. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah. Jadi, perlu yang namanya di-testability. Perlu diuji. Itu sign. Apakah benar ya? Kemudian, dia mengandung unsur bebas nilai. Kemudian, memiliki karakteristik, coherent, korespondensi, keterujian, dan universalan. Coherent itu artinya dia padu ya. Dia padu, dia rapi, terstruktur. Kemudian, korespondensi, dia saling berhubungan. Kemudian, teruji, dia dapat diuji. Kemudian, keuniversalan, dia bersifat umum. Itu namanya sign. Jadi, sign memiliki karakter, coherent, korespondensi, keterujian, dan koe universal. Nah, sekarang kita kupas tentang akuntansi dianggap sebagai sign. Akuntansi dianggap sebagai sign, apabila dia mengandung unsur pengetahuan yang menjelaskan tentang apa. Kita tahu, cluenya dari sign sendiri itu tentang fenomena gejala alam. Berarti, akuntansi yang dibahas di sini adalah pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi. Secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Penjelasan dinyatakan dalam bentuk aksioma. Aksioma itu sama ya. Aksioma, postulat, itu sama. Itu adalah sejenis pernyataan yang sudah pasti benar, tanpa harus dibuktikan. Jadi, sudah terbukti kebenarannya itu aksioma. Kemudian, proposisi. Proposisi itu pernyataan ya. Prinsip umum atau hipotesis. Hipotesis itu dugaan atau praduga yang tidak langsung berkaitan dengan kebijakan. Oke. Ketiga, pertimbangan dan penyimpulan dituntun oleh kaedah ilmiah atau rule of science. Jadi, kalau kita berbicara tentang akuntansi sebagai sign, artinya akuntansi yang kita pelajari itu harus mengandung bidang pengetahuan, tapi tentang akuntansi fenomena. Atau fenomena akuntansi yang kita pelajari di situ apa saja. Tapi, kita melihatnya juga harus secara objektif. Secara objektif, real, dan tidak mengandung unsur atau artinya bebas nilai. Kemudian, teknologi. Poin ketiga, teknologi itu sendiri, kalau kita berbicara tentang teknologi, kita pasti tahunya perangkat ya, alat atau sistem begitu kan. Nah, ini juga sama teman-teman. Seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu atau produk yang bermanfaat teknologi meliputi teknologi lunak. Bisa software, hardware. Penggunaan pengetahuan ilmiah dalam suatu masyarakat pada suatu saat untuk memecahkan masalah nyata yang dihadapinya sesuai dengan budaya dan nilai yang dianur. Perekayasan melangkat pada proses pemikiran untuk menentukan cara terbaik. Artinya, kita bisa membuat bahasa ringkasnya seperti ini. Teknologi adalah salah satu pengetahuan di mana dia mengandung perangkat lunak. Kalau di akuntansi, pasti larinya ke mana? Pasti ke sistem informasi akuntansinya. Ya kan? Baik. Oke, nah, akuntansi dapat dikatakan sebagai teknologi apabila menggunakan pengetahuannya juga ada. Kemudian, dia bisa mampu menyajikan informasi keuangan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomik. Kalau kita berbicara tentang sosial dan ekonomik, berarti kita larinya ke mana? Ke pendapatan, ke ekonomi, ya. Tarap hidup, kesejahteraan. Nah, banyak. Perekayasan pelaporan keuangan dalam suatu masyarakat atau negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Artinya, akuntansi bisa dianggap sebagai teknologi apabila kita melakukan perekayasan pelaporan. Tapi, jangan salah. Perekayasan di sini bukan kita memanipulasi datanya terus kita ubah sesuka hati. Tidak, ya, kawan-kawan, ya. Perekayasan di sini adalah melalui sistem, melalui software. Misalkan kalau di akuntansi, kita menggunakan misalkan Zahir, kita menggunakan Accurate, kita menggunakan MyOp, atau kita menggunakan sistem information, ya. Sistem information akuntansi. Nah, macam-macam jenisnya. Nah, inilah yang disebut kita sudah menggunakan teknologi. Jadi, akuntansi didukung dengan yang namanya sistem. Basis definisi dalam buku ini, maksudnya ini adalah basis dari buku teori akuntansi karya Bapak Swarjono, ya. Oke, ini adalah bagan versus science dan teknologi. Karena kita bisa melihat sudut pandang akuntansi itu bisa dianggap sebagai science, bisa dianggap sebagai teknologi. Nah, kita lihat dulu kalau dari sisi definisi, ya, science dulu. Science, namanya juga science. Gejala alam, gejala sosial, fenomena akuntansi, ya, dari sisi pengertian. Tapi kalau teknologi, dia berhubungan dengan perekayasan suatu sistem pelaporan. Kemudian dari sisi pengertian teori akuntansi, science itu tentang atau menjelaskan ilmiah, ya, tentang hal-hal yang ilmiah dengan metodenya, dengan metode apa? Metode ilmiah juga. Ini bisa dengan riset, ya, dan macam-macam. Kemudian, dia menggunakan induktif. Kalau induktif itu kan dari khusus keumum, ya. Kemudian dari sisi teknologi, penelarannya logis dengan mempertimbangkan nilai atau lingkungan. Jadi, berbeda. Kalau desain, dia menggunakan penjelasan ilmiah, harus setelah dengan bukti dan harus ditunjukkan kebenarannya, ya, harus diuji dulu. Tapi kalau teknologi di sini, kita harus melihat tidak hanya sekedar menggunakan perangkat, tapi kita juga harus sekedar melakukan penalaran diri, ya, dengan adanya, dengan berpikir, maksud saya. Oke, kemudian dari sisi hasil, ya, untuk yang sains sendiri, ini hasilnya apa? Kalau untuk sains, teori atau penjelasan ilmiah sebagai generalisasi. Artinya, ini teori yang dipakai adalah sifatnya adalah umum, ya, bersifat general. Kemudian, kalau teknologi, rangka konsep sebagai justifikasi dan kebijakan. Artinya, kalau kita menggunakan perangkat teknologi di akuntansi, itu sebagai, salah satu sebagai rangka, ya, atau kerangka konsep sebagai justifikasi untuk mengecek kevalidasiannya, ya, yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Ya, karena kalau misalkan kita membuat, kalau di sistem, ya, akuntansi kita membuat jadi mulai jurnal, kemudian diputusnya, kita posting, gitu, kan, kemudian sampai ke neraca, ya, neraca lajur, kemudian apaan-apaan, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan via sistem, itu artinya kita harus mengecek apakah betul nih perhitungan via sistem. Benar nggak? Kita harus justifikasi terlebih dahulu. Nah, itu adalah teknologi. Masuk kepada definisi operasional. Nah, kita harus tahu dulu, ya. Oke. Ini ada dua sisi, ya, akuntansi. Jadi, akuntansi itu dianggap sebagai pengetahuan, juga dianggap sebagai suatu proses. Nah, kalau dari pengetahuan, apa sih maksudnya? Berarti kita mempelajari perekayasaan, penyediaan jasa, berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomik. Berarti yang kita ketahui, yang cari-cari pengetahuannya, tentang apa ya? Berarti tentang informasi akuntansi, ya. Informasi keuangan, gitu. Kalau untuk proses, ya, kita saulah, teman-teman juga pasti sudah tahu, yang sudah pernah belajar di pengantar akuntansi. Proses di sini adalah proses penyediaan, pelaporan informasi, baik mengidentifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, pengurayan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dengan cara tertentu. Jadi, ini adalah langkah-langkah atau step by step daripada sikus akuntansi. Kata kunci dalam definisi, ini maksudnya adalah kata kunci dalam definisi pada teori akuntansi, ya, teman-teman, ya. Pertama, kita bisa mengatakan perekayasan penjadian jasa. Kita juga bisa bilang informasi. Punya lagi adalah laporan keuangan kuantitatif. Bisa unit organisasi, bisa bahan olah akuntansi, tangansi keuangan, memposes data keuangan, yang berpengpentingan, cara tertentu, dan dasar pengambilan keputusan. Ini urayanya ada di bukunya Bapak Swagiono, ya. Teman-teman bisa ambil di tahun yang 2010 atau yang 2017, boleh. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pendahuluannya, nah, kita baru masuk ke teori, nih, teman-teman. Nah, habis teori, nanti teori akuntansi. Pengertian teori. Kita sering bilang teori-teori, ah, nggak sesuai teori, ah, prakteknya nggak sesuai dengan teori. Nah, sebenarnya apa sih teori itu sendiri? Teori itu sifatnya adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ideal, bisa bentuk peraturan, atau standar, atau norma, atau budaya, bisa. Kemudian lawan atau pasangan sesuatu yang nyata. Jadi, karena dia lawannya dari nyata, berarti kan dia abstrak, ya. Kemudian penjelasan ilmiah, dia mengandung penjelasan ilmiah, namanya juga teori. Biasanya dia, teori itu dibentuk dari praktek biasanya. Ya, makanya kenapa nih, teman-teman, mata kuliah teori akuntansi tidak ditaruh di depan, di semester satu, tapi ditaruhnya di semester atas. Karena teman-teman harus melakukan prakteknya dulu, ya. Di pengantar akuntansi, teman-teman belajar siklus akuntansi, kan. teori itu bukan datang dengan secara tiba-tiba. teori baru ada setelah adanya praktek, teman-teman. Jadi, praktek dulu, baru teori. Bu, enggak kebalik nih. Bukannya teori dulu, baru praktek. Tidak. Sungguhnya praktek dulu. Karena zamannya dulu, kita sudah ada di zaman Rasulullah, ya. Salamualaikum. 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 Bahwa kalau yang dulu itu zamannya tidak ada yang namanya pembukuan. Tidak ada debit kredit, itu tidak ada. Tidak ada double enter, itu tidak ada, teman-teman. Jadi, dulu itu ceritanya akuntansi itu berasal dari zamannya Rasulullah, ya. Sebelum zaman Rasulullah, apakah sudah ada bu? Sudah ada. Tapi, tidak pernah dibukukan. Mereka hanya menerima uang masuk, kemudian dikeluarkan kembali. Dibeli, dibeli, dijual kembali. Tidak ada yang namanya pembukuan. Tidak ada yang namanya jurnal. Tidak ada buku besar. Tidak ada lapar keuangan. Tidak ada. Jadi, praktek yang ada dari zamannya Rasulullah dulu, itu memang mulainya dari praktek. Nah, dari praktek-praktek itu barulah disusun suatu pengumpulan, ya. Pengumpulan yang namanya pembukuan. Jadi, kita baru bisa menjurnal, nih, teorinya bagaimana. Seharusnya kebalik, ya. Kalau dari zaman dulu, kita karena prakteknya sudah ada, baru dikemas bentuk teori. Nah, teman-teman belajar teori itu memang dari praktek. Makanya kalau saya bilang, bu, teori dulu apa praktek dulu? Sebenarnya, kalau untuk konteks mata kuliah teori akuntansi adalah praktek dulu baru muncul teori. Gitu. Karena diandungnya jadi praktek dulu, ya. Kalau ditanya, bu, ayam sama telur duluan mana? Nah, itu beda lagi, ya, klasusnya. Oke. Kemudian, penelaran logis. Jadi, kalau kita berhubungan dengan teori, kita pasti ada penelaran logis di situ. Nah, sekarang kita kupas tentang pengertian daripada teori akuntansi sendiri. Bergantung pada apakah akuntansi dipandang sebagai sain atau teknologi. Nah, kalau tadi sudah kita berbicara tentang seni, ya kan? Kita berbicara tentang teknologi dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita bahas tadi dari sisi akuntansinya saja. Nah, sekarang dari teori akuntansinya juga dilihat dari dua sudut pandang, ya, teman-teman. Ada sain dan teknologi. Sain itu berhubungan dengan teori akuntansi bersifat positif. Ya, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian teknologi, teori akuntansi bersifat normatif. Jadi, jangan sampai ketukar, ya. Sain itu positif, teknologi itu normatif. Nah, ini penjelasannya. Teori akuntansi dianggap sebagai sain karena apa? Karena menjelaskan seperangkat konsep, definisi, proposisi, yang sayang berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sain itu apa? Sain itu gejala alam fenomena akuntansi. Nah, dikaitkan dengan teori akuntansi artinya, ya, berarti kita mempakej akuntansi dilihat dari fenomena akuntansi yang ada. Fenomena akuntansi yang menjadi perhatian adalah keputusan atau perilaku pihak manusia yang berkepentingan dengan akuntansi. Menggunakan metode yang diemulsi dari metode ilmiah dalam ilmu alam, ya, dengan sasaran menguji kebenaran, kebenaran, maksud saya, pernyataan atau penjelasan secara ilmiah. Jadi, kalau kita melihat teori akuntansi dari sain, kita harus mempelajari, ya, mempelajari konsep, definisi, pernyataan, atau kita mempelajari fenomena akuntansi, tidak harus kita terima mentah-mentah, tidak. Tapi, kita harus justifikasi apakah fenomena akuntansi ini memang betul kejadiannya seperti ini. Kita harus diuji dulu kebenarannya. Nah, tidak menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Jadi, yang dipakai apa sih sebenarnya? Kalau misalkan kita sudah uji kebenarannya, berarti itulah fenomena yang kita pakai. bukan berarti fenomenanya seperti ini, yaudah, terimanya tidak. Makanya di sini dibilang tidak menghasilkan prinsip, metode, dan teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Jadi, kita harus mengejustifikasi terlebih dahulu, baru yang finalnya, kalau sudah benar-benar, oh, ternyata seperti itu, baru itu yang akan dipakai. Itu dari sisi sen, seperti itu ya. Ini bahasanya agak-agak lumayan membingungkan, tapi kalau teman-teman memahami basicnya dari sen sendiri, akan lebih mudah. karena dia tidak menghasilkan prinsip, dia menghasilkan bukti, atau mungkin berupa fakta. Kemudian yang kedua, teori akuntansi sebagai teknologi. Kita tadi ingat ya, teknologi itu berhubungan dengan perangkat lunak. Nah, penalaran logis yang melandasi praktik. Kalau ini lebih ke praktik, kalau yang tadi sign, itu lebih ke fenomena akuntansinya, transaksi akuntansinya. Kalau yang teknologi berarti prakteknya ya, implementasinya bagaimana. Proses penalaran untuk menjustifikasi kelayakan praktik, atau praktek itu sama ya, atau prinsip akuntansi tertentu. Teknologi berangkat pada perekayasan pelaporan keuangan. Hasil perekayasan didokumentasi dalam bentuk rangka konseptual. Nah, begini, kalau teori akuntansi jagap sebagai teknologi, ini artinya kita pada saat mau melakukan transaksi ya, atau berkaitan dengan siklus akuntansi, kita pasti butuh yang namanya perangkat lunak, begitu kan ya, untuk menyelesaikan, untuk memperoleh laporan keuangan kan. Oke, nah, tetapi untuk kaseh-kaseh transaksi yang ada itu, kita harus juga melakukan proses penalaran ya. Apakah praktek yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada atau belum? Nah, ini juga harus butuh penalaran di sini ya. Nah, teknologi melakukan pada perekayasan itu pasti ya, karena kita menggunakan teknologi otomatis ada yang namanya perekayasan pelaporan keuangan. Jadi, bukan berarti apapunnya dirubah, tidak, tapi kita melalui sistem, ya, peralian sistem. Nah, kalau yang tadi ke rangka konseptual itu nanti kita akan bahas di bab berikutnya ya. Oke, sekarang masuk ke manfaat penalaran logis yang dituangkan dalam bentuk rangka konseptual. Oke, sebenarnya apa sih rangka konseptual, teman-teman? Ada yang mungkin yang tahu? Rangka konseptual di sini adalah rangka yang dibuat untuk proses pada saat melakukan implementasi praktek akuntansi. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya ya, tidak di sini. Oke, secara umum, tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan membenarkan serta mempengaruhi dan mengembangkan praktek yang sudah ada. Ini acuannya bisa dari evaluasi praktek, akuntansi yang sudah berjalan, kemudian haluan pengembangan praktek baru, kemudian bahas penurunan standar akuntansi, bahas perbaikan praktek berjalan, pedoman, pemecahan, masalah potensia. Jadi, kalau kita mau menalar itu ya, berdasarkan program pikir kita, kita harus melihat nih, bagaimana sih praktek yang sedang berjalan sekarang. Apakah sudah betul prakteknya seperti itu sesuai dengan prinsip akuntansi atau kebelumnya. Kemudian, kerangka konseptualnya juga bisa digunakan untuk pengembangan praktek akuntansi yang baru, praktek yang baru nanti. Jadi, praktek yang lama itu bisa sebagai evaluasi ke depan. Kemudian, basis pengukuran standar akuntansi, nah ini untuk melihat nih, untuk mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan standar. Basis perbaikan praktek berjalan ini juga sebagai review ya, sebagai masukan atau output untuk ke depan, praktek yang berjalan ke depan, untuk yang praktek yang akan datang. Kemudian, perdabuan pemecahan masalah ini tentunya, kalau kita membuat lapangan keuangan, tentunya kita ingin membecahkan solusi ya, misalkan ada angka-angka yang kurang, kurang sesuai, kita akan cek kembali nih, misalkan kalau di buku besar hanya sekian, nanti pasti posting jualannya salah atau bagaimana, nah kan, itu juga kita harus melihat dari sini. Oke, Oke, lanjut. Nah, arti penting kuliah teori akuntansi, nah teman-teman bisa melihat di silabus atau RPS yang saya sudah buat ya, atau bisa dilihat di belakang buku yang sudah Bapak Swarjono buat, di situ sudah ada. Oke, Nah, kita masuk kepada pengembangan praktek akuntansi. Penyusun standar bukan satu-satunya autoritas penalaran, artinya standar kita kan kita dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia ya, IAI. Nah, IAI itu bukan satu-satunya penyusun standar ya, teman-teman, jadi teman-teman juga bisa kolaborasi dengan beberapa referensi yang lain, penyusun standar yang lain, misalkan apa bu, misalkan OJK, boleh, misalkan apa bu, misalkan pakai GIP, boleh, tapi kita juga harus berdasarkan apa namanya, core bisnisnya ya, yang kita pakai apa, kemudian apa namanya, adopsi laporan keuangannya menggunakan apa, kita juga harus melihat itu dulu. Nah, nyatanya versus seharusnya otopendidikan hanya mengajarkan apa yang nyatanya dipraktekan. Nah, ini kalau umumnya di lingkup universitas ini hanya diajarkan apa yang sudah dipraktekan, tapi tidak memberikan solusi atau materi baru atau ilmu baru. Nah, ini kan yang biasanya kaku nih, teman-teman, makanya kenapa praktek akuntansi itu harus dikembangkan, misalkan dari teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi memiliki ide-ide, oh, harusnya misalkan gini, misalkan nih penjualan nih ya, penjualannya harusnya setiap tahun ini harusnya naik, tidak hanya 10%, ini harusnya 15% per tahun, karena begini, 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 nah, kalau misalkan dilihat dari omset tiap tahun gini-gini, nah, teman-teman juga bisa melakukan studi ya, untuk perusahaan A, misalkan, teman-teman bisa membuat basis teori berdasarkan riset, nah, teman-teman bisa ajukan sebenarnya di IAI, itu juga merupakan pengembangan dari praktek akuntansi, ini panjang ya ceritanya, oke, kemudian mengisolasi gagasan alternatif, sama saja dengan memasangi kacamata kuda pada mahasiswa, ini artinya jangan sebagai, maksudnya gini, tidak boleh menutup kreativitas mahasiswa ya, mahasiswa kalau misalkan memiliki ide yang lebih bagus daripada dosennya, why not, gitu kan, apabila mahasiswa yang benar-benar mau berkecimbung di dunia akuntansi, bisa, ya kan, memberikan kontribusi-kontribusi yang positif, pengembangan-pengembangan baru yang positif, yang lebih bagus, itu bisa ya, teman-teman ya, oke, kemudian hubungan harmonis antara praktek, pengajaran, dan riset, ini ketiga hal ini memang berhubungan ya, karena saling, saling membutuhkan baik praktek, pengajaran, dan riset, ya, jadi praktek akuntansi yang sudah ada, itu bisa dilakukan untuk pengajarannya, bisa dilakukan dengan studi banding atau riset, nah, untuk mengetahui, misalkan, pengen tahu apapun ya, apapun tentang akuntansi, tentang misalkan, pengen tahu tentang peminatan ya, peminatan mahasiswa terhadap mata kuliah, teori akuntansi, nah, itu kan kita bisa tahu ya, kita bisa menimbulkan teori baru, bisa meng-create, maksud saya, menghasilkan riset, kemudian kita bisa tulis buku, ya, bahwa memang teori akuntansi itu begini-begini, nah, minatnya mahasiswa itu begini-begini, nah, itu bisa teman-teman untuk pengembangan praktek akuntansi ke depan, oke, nah, kita masuk kepada perspektif ya, atau aspek atau orientasi teori akuntansi, teman-teman harus ingat yang ini ya, sasaran atau goal itu dibatang jadi dua, ada positif dan normatif, ya, kemudian tataan semiotika, semiotika adalah seni atau tanda atau sain ya, dalam teori komunikasi, ada tiga, nanti akan kita bahas di belakang ya, untuk penjelasannya, ada semantik, sintaktik, dan pragmatik, kemudian yang ketiga, ada pendekatan penalaran, ada deduktif dan induktif, tadi sudah saya bahas, sudah saya bingung di depan, bahwa kalau deduktif itu adalah dari umum ke khusus, kalau dari induktif adalah khusus ke umum, oke, nah, ini dia penjelasannya, untuk sasaran teori akuntansi terdiri dari dua ya, ada positif, ada normatif, positif itu dilihat dari fenomena akuntansi, dia seperti sign, yang tadi ya teman-teman, kalau kita ingat positif itu artinya kita merujuk kepada akuntansi sebagai sign, ya, fenomena akuntansi seperti apa, keadanya sesuai dengan fakta, fakta sebagai sasaran, kemudian kalau normatif, ya, normatif itu menjelaskan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu pelakuan akuntansi paling sesuai dengan tujuh yang ditetapkan nilai sebagai sasaran, nah, kalau yang tadi positif itu dia dianggap sebagai sign, kalau normatif itu dianggap sebagai teknologi, gitu, nah, ini adalah sasaran teori dilihat dari pembeda baik teori positif maupun teori normatif, kita simak baik-baik, untuk pernyataan ya, kalau positif, tadi kan positif itu yang sign, ya, adalah is, tapi kalau untuk normatif teknologi itu adalah sortus baik-nya, nada pernyataannya adalah descriptive untuk positif, jadi, menggambarkan ya, menjelaskan, tapi kalau untuk normatif, ini dia lebih kepada yang prescriptif ini, dia sifatnya adalah sifatnya menentukan ya, lebih menentukan, jadi, karena harus dijustifikasi terlebih dahulu, jadi nanti dia harus ketemu hasil akhir kan, jadi dia menentukan prescriptif, kemudian bidang masalahnya, untuk teori, dia sifatnya adalah fakta ya, fakta sebagai nilai sasaran, kemudian kalau normatif, dia sifatnya adalah nilai atau idealisme, ya, basis penyimpulannya pun berbeda teman-teman, untuk teori positif, dia lebih ke objective, ya, atau empirical, kemudian yang normatif, dia lebih ke subjective, atau reasoning, ya, alasan, ada alat-alasannya, baik kriteria penerimaan teorinya, dia juga berbeda, positive, ya, atau tidak, gitu kan, true atau false, tapi kalau yang normatif, baik, atau tidak baik, ya, bagus, atau jelek, begitu, basis metode pengujiannya, dia bersifatnya ilmiah, sifatnya ilmiah, untuk sains, untuk positif, kalau normatif adalah penilaian, atau penalaran, atau adjustment, itu menurut gulotin HAM, oke, bidang masalah, ini adalah contohnya, teman-teman, untuk supaya bisa membedakan, kalau positif yang bagaimana, kalau yang normatif bagaimana, kalau yang positif, saya berikan contoh, di sini perlu menjelaskan, ya, karena harus ada bukti yang kiris, contoh yang pertama, apakah informasi aliran khas, mempunyai kandungan informasi, nah, untuk menjawab ini, kan kita butuh, yang namanya, bukti dulu, ya, bukti dulu, baru kita menjelaskan, kemudian yang kedua, faktor apa saja, yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, sama, yang ketiga, mengapa perusahaan besar, sendiri memilih metode sediaan vivo, nah, contoh misalkan saya ambil, misalkan, yang nomor, dua, misalkan, ya, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, misalkan, mungkin tata kelola, tapi kita bisa ambil dari, dasarnya dari apa, misalkan, kita harus, melakukan, seterit lebih dahulu, nih, pengaruh, GCG, atau Good Code for Government, terhadap, CSR, misalkan, ya kan, CSR itu, sama hanya ini, pengungkapan sukarela, atau corporate social responsibility, kita harus tahu nih, apakah memang keduanya ini memiliki tingkat pengaruh, ya, kita harus riset dulu, begitu, kalau ketemu hasilnya, bukti empirisnya sudah ada, baru kita bisa menjelaskan, nah, sama hanya yang ketiga, misalkan, mengapa perusahaan besar cenderung memilih metode lipo, vivo, kalau salah teori, kita bisa menjawab nih, karena vivo itu cenderung menghasilkan lamban yang lebih besar, misalkan, daripada lipo, atau average, misalkan, tapi kita harus ada buktinya nih, contohnya, misalkan, perusahaan A, dia menggunakan vivo, perusahaan B, menggunakan lipo, dengan perusahaan, atau core business yang sejenis, nah, kita bisa bandingkan nih, kita harus ada prakteknya terlebih dahulu, harus ada buktinya, baru kita bisa menjelaskan, itu namanya positif, nah, kalau yang normatif, berbeda lagi teman-teman ya, kalau normatif, kita butuh yang namanya pemikiran, ya, butuh penalaran logis, contohnya, nama satu, kapan sewa guna harus dikapitalisasi, kedua, bagaimana perubahan harga disperhitungkan, diperhitungkan dan dihajikan dalam statement keuangan, kemudian yang ketiga, tepatkah istilah beban untuk expand, dan biaya untuk cost, nah, kita harus menjawab nih, misalkan nomor satu nih, kapan sih sewa guna harus dikapitalisasi, oh, misalkan setelah dipakai secara keseluruhan, misalkan kontak satu tahun nih, harus baru dikapitalisasi, atau bisa dikapitalisasi setiap bulan nih, karena gini, 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 nah, itu kan butuh yang namanya pemikiran ya, butuh penalaran, kemudian yang kedua, bagaimana perubahan harga diperhitungkan dan disajikan dalam statement keuangan, nah, perubahan harga, kalau misalkan kita menjual barang, kan kita gak seenaknya sendiri kan, perubahan, hari ini saya mau jual kerupuk, misalkan saya jualnya misalkan 15 ribu, nah, besok saya jual ah 17 ribu, besoknya lagi saya jual 30 ribu, kan gak mungkin seperti itu kan, kita harus melakukan penalaran logis, kita harus melihat dulu nih, dari proses bahan baku, kemudian pendistribusian, berapa total biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya, gitu kan, hasil package-nya, belum lagi pastik, dan segala macam, ya kan, sabonnya, nah, itu kan kita harus pikirkan terlebih dahulu, jadi kita harus melakukan penghitungan akun, sentansi, baru kita bisa ketemu tuh namanya harga jual, ya kan, baru bisa merubah, oh ini bisa dirubah harga, karena, begini, karena lagi pandemi, misalkan saya turunin nih harganya, karena di pasangan, kira-kira seperti ini, nah, itu kan harus butuh yang namanya, selain justifikasi, kita harus menelak, kita juga harus melakukan pemikiran, atau penalaran logis, seperti itu ya, oke, ini adalah satu gambar ya, gambar aplikasi dalam akuntansi ya, ceritanya, ini adalah tataran semiotika dalam teori komunikasi, tadi ada tiga ya, ada semantik, sintaktik, dan pragmatik, nah, diilustrasikan, ada realitas ya, ini gambarnya adalah jalan yang berliku-liku, ya, kemudian ada simbol, ini ada mobil, ceritanya, mau berkendara, mau melakukan jalan ini, kemudian ada orangnya, atau usernya, ya, oke, jadi ceritanya, bagaimana sih, kalau kita membaca tabel, atau gambar, ini ya, ini gambar, bukan tabel ya, gambar, nah, jadi kita melihat dari sisi, semantiknya dulu, semantik itu berkenaan dengan makna ya, atau pesan yang dikandung, kemudian, sintaktik itu berkenaan dengan simbol, atau penyajian, format tanda bahasa ya, kalau ini dari bahasa, ini kan bahasa komunikasi sebenarnya, tiga-tiganya ini, ada semantik, sintaktik, matik, cuman kita bagaimana sih, kalau dari sisi akuntansi, kita coba gambarkan, jelaskan, nah, apakah semuanya tersebut logis, nah, mobil ini apakah layak nih, lewat jalan ke sini nih, takutnya nanti kalau misalkan lewat, takutnya jatuh, kecelakaan, dan seterusnya, nah, ini juga bagian dari ilustrasi ya, kemudian ada informasi pragmatik, ini adalah efek, atau hasilnya ya, efek atau dampaknya, jadi ceritanya, ini ada jalan, jalan berkelok-kelok ya, jalannya tidak, tidak bagus, diilustrasikan seperti itu, ada mobil mau melewat, ini usernya, nah, ini simbol jalan ya, teman-teman ya, jadi ada simbol jalan sebenarnya, ada mobil, mobil mau melewati jalan ini, dia membaca simbol ini, teman-teman, ini kan simbol lalu lintas ya, nah, jalannya berkelok-kelok, seperti ini, nah, di kanannya mobilnya, gambarnya miring, ini dibaca sama kita, atau mungkin si user yang mengendarai mobil ini, dia akan melihat simbol ini nih, pada saat melewati jalan, oh, ada simbol seperti ini, dia akan apa, dia akan hati-hati, ya kan, karena ada petunjuk, naik mobilnya harus hati-hati, nah, begitu, jadi, kalau dari sisi semantiknya sendiri, makna ya, dia berupa makna, apa sih makna yang dikandung, dari apa, dari sintaktik, dari simbol yang sudah diberikan ini, ya, jadi semantik itu makna, atau pesan, kemudian, simbol, simbol ini sintaktik, kemudian pragmatik, dampaknya, atau efeknya, setelah membaca ini, jadi, si semantik ini, setelah membaca sintaktik, bagaimana sih, dampak pragmatiknya, nah, dia harus hati-hati nih, si user, di youtube, ya, itu dari sisi gambaran, secara umum, tapi, kalau bagaimana, kalau misalkan dari sisi akuntansi, sama juga, misalkan teman-teman nih, melakukan jurnal, posting ke buku besar, atau membuat jurnal saja deh, membuat jurnal ya, ada akunnya, ada transaksinya, ada tanggal transaksi, ya, debit kredit, kertas kerjanya, dan seterusnya, nah, teman-teman tinggal, melihat, harus hati-hati juga, kan, ya, jadi, tidak sembarangan, tidak bisa menjurnal, dengan suka-suka kita, karena kita harus ada dasarnya, ada dasar pengetahuannya, bagaimana saldo normalnya, akun, akun harta, misalkan, atau akun pihutang, atau akun mungkin cadang-cadang, ternyata, dan seterusnya, ya, kan, kita harus melihat, dasarnya, seperti itu, kalau akun dianggap sebagai, apa namanya, dianggap sebagai, simbol-simbol juga, ya, akun, akun aset, dan seterusnya, itu akun, itu simbol, nah, kemudian, pada saat kita melakukan proses jurnal, kita larinya kemana, ke peraturan, atau prinsip akuntansi, kan, aturan umumnya, sekolah akuntansinya, bagaimana, itu prakteknya, kan, kemudian, kalau sudah selesai, sudah jadi jurnalnya, nah, untuk apa nih, dampaknya, nanti akan dipakai sebagai, input dalam proses, membuat, buku besar, dan seterusnya, jadi, panjang ya, kalau diceritakan, kalau disambung, itu harus cuma sekedar, memberikan gambarnya sedikit, dan, lengkap tapi, nah, kemudian, tataran sematika, tadi ini dari, isi deskripsinya, semantik itu apa sih, semantik itu membahas penyimbolan, kegiatan, atau realitas spesies, menjadi simbol-simbol, atau elemen, semen keuangan, ya, kemudian, kalau sintaktik, membahas pengukuran, pengakuan, dan penyajian elemen, dalam semen keuangan, serta struktur akuntansi, kemudian, pragmatik sendiri, membahas apakah informasi keuangan, efektif, atau bermanfaat, bagi yang dituju, dalam perkehsan akuntansi, apakah informasi, mempengaruhi perilaku pemakai, artinya, misalkan, kita membuat laporan akuntansi, laporan keuangan, apakah, apa sih nanti dampaknya, yang akan dipakai oleh si user, atau investor, atau stakeholder, terhadap, laporan keuangan, yang mereka, yang mereka, terima, begitu loh, teman-temannya, jadi kita harus berhati-hati, baik dari sisi semantik, sintaktik, dan pragmatik, begitu, nah, kebermanfaatan, atau kebermanfaatan, atau keefektifan, dalam teori pragmatik, nah, di sini ceritanya, ada gambar, menjelain, atau majalah, atau daily news, ini dianggap sebagai informasi akuntansi, atau peristiwa, kemudian, dilihat dari sisi pasar modal, ada pemakai, pelaku pasar, modal pengambilan keputusan, ya, kemudian, ada gambar statistik, nah, ini kayaknya dengan, hasil informasi, yang sudah dikemas, dari membaca, majalah, atau koran ini, atau berita harian, ya, jadi ceritanya, misalkan, si A, atau si user, ya, dia sebagai, orang yang ahli dalam, modal investasi, misalkan, dia membuat saham, dia akan membaca daily news, berita kaitannya dengan pasar modal, nah, setelah dia membaca pasar modal, nah, ini dia akan, karena dia berkecipung dalam investasi, dia akan, memikirkan, oh, ternyata di sini berita tentang harga sahamnya naik, nih, misalkan, atau mungkin kursinya turun, nah, dia akan beli saham, dan lain-lain, dan seterusnya, ya, kan, dia akan memikirkan, nih, oh, setelah membaca ini, dia akan memikirkan, modal pengambilan kursinya bagaimana, nah, setelah itu, dia akan refleksikan, oh, iya nih, oke lah, kalau aku udah tahu nih, harga sahamnya turun, atau mungkin harga sahamnya naik, ya, atau mungkin kursinya naik, nih, kursinya naik, aku nggak mau beli saham dulu deh, nah, dia akan merefleksikan, perubahan perilaku dari, setelah membaca informasi ini, gitu, nah, ini asosiasi mengenai kebermanfaatan, jadi, daily news, atau medisign ini, dia bermanfaat, ya, bagi si user, ya, oke, dia akan melakukan perubahan sikap, setelah membaca berita ini, gitu, nah, oke, yang seterusnya ini adalah pendekatan daripada penalaran, nanti kita akan cunggu lebih lengkap di bab dua, ya, penalaran adalah proses berpikir logis, dan sistematis untuk membantu dan mengevaluasi validitas, atau kelayaran suatu pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip, jadi, reasoning di bab dua, ini nanti kita akan kupas, ya, teman-teman, ya, kalau di bab satu hanya dikupas sedikit saja, ya, selintas saja, oke, jadi, menalar, kita artinya, kalau menalar itu kan berhubungan dengan pemikiran kita, ya, bagaimana sih cara belajar yang efisien, nggak ngabisin banyak waktu, tapi ilmunya nyerap ke kita, dan kita ingat, nah, itu kita menalarkan, bagaimana belajar yang efektif, nah, sama hanya di sini, teman-teman, ya, penalaran di akuntansi juga artinya kita harus menguji dulu, ya, mengevaluasi, memvalidasi kelayakan suatu pernyataan, simpulan, atau fenomena akuntansi, lah, maksudnya di sini, ya, ini fenomena akuntansi, apakah sudah yang seharusnya terjadi, atau justru kebalikannya, tidak sesuai dengan realitas yang ada, atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, nah, kita harus melakukan penalaran, gitu, untuk jenisnya ada deduktif dan induktif, kalau dari bahasa sederhana, deduktif itu dari penyataan umum ke khusus, kalau induktif itu kebalikannya dari khusus ke umum, nah, deduktif menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip, atas dasar konsep umum, atau dasar seperti dan dianggap benar, kalau induktif, menurunkan pernyataan, simpulan, penjelasan, atau prinsip umum, atas dasar pengamatan beberapa kasus, atau kejadian, beda ya, antara deduktif dengan induktif, nah, kalau yang tadi kita sudah bahas tentang pendekatan penalaran, sekarang kita masuk ke orientasi daripada teori akuntansi, nah, tadi kita sudah bahas ya, di depan tentang normatif, deduktif, positif, induktif, nah, ini adalah orientasi teori akuntansi, teman-teman ya, ini adalah lingkupnya teori akuntansi, bahwa memang dibedakan menjadi dua perspektif, normatif, dia sifatnya deduktif, kemudian positif, dia sifatnya induktif, nah, di normatif deduktif sendiri, dia ada semantik ya, sama sintatik untuk semiotikanya, sedangkan untuk positif dan induktif, dia ada pragmatik saja, cuman, teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita melihat gambar di sini, di normatif ini juga ada sebagian pragmatiknya, masuk ya, karena ini ada elemennya di sini, nah, ini ada elemennya sampai ke sini, nah, jadi, dia ada namanya kepingan ya, pragmatik juga, tapi hanya sedikit, begitu, sama hanya di positif, dia ada semantik dan sintatik, tapi hanya sedikit nih, ya, nah, ini lingkarannya sampai dengan di sini, nah, begitu, nah, kemudian kalau kita melihat dari semiotikanya, semantik sama sintatik juga, dia ada elemennya ya, ini sudah ada nih, lingkarannya ini, kemudian baik semantik, sintatik dengan pragmatik juga ada, ya, lingkupnya, di sini, karena ada bagian-bagiannya, ya, kemudian pragmatik juga, sama, ya, dia ada semantik, ada sintatik, nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah, tidak semuanya pure, semantik saja, simantik saja, atau pragmatik saja, tapi memang ada bagian-bagian di normatif, yang dia memiliki pragmatik, tetapi tidak banyak, samanya di positif, dia memiliki pragmatik secara banyak, tapi tidak, tidak banyak untuk semantik, sama simantik, ya, jadi, implementasinya sedikit berbeda, kalau normatif, tadi kita sudah bahas, ya, normatif deduktif itu, lebih ke sign, ya, lebih ke sign, jadi, kita membahas tentang fenomena akuntansi, ya, bagaimana fenomena akuntansinya, apakah dia sudah berjalan dengan, yang seharusnya, sesuai dengan prinsip akuntansi, atau belum, ya kan, kemudian, kalau yang dari sisi positif, deduktif, kita lebih kepada implementasinya, atau praktik akuntansinya, dia bisa menggunakan bantuan teknologi, ya, jadi, sifatnya, kalau induktif ini kan, dari khusus ke umum, kalau di induktif ini dari umum ke khusus, begitu, jadi, ini adalah orientasi dari teori akuntansi, dia memiliki elemen-elemen, ya, berbeda, ya, elemen-elemen berbeda, untuk proporsinya juga berbeda, ya, oke, itu saja ya, untuk teori akuntansi, baik, lanjut, nah, ini adalah verifikasi teori dari penjelasan gambar yang tadi, ya, yang barusan, nah, dari sisi aspek teori, ada semantik, ini pengujiannya, menggunakan penekatan bukti empiris, ya, karena dia harus diuji terlebih dahulu, ya, mengakukan penelaran logis, kemudian sintaktik, sintaktik ini harusnya, dia hanya penelaran logis saja, kemudian pragmatik, dia ada empiris dan daya prediksi, kemudian positif, dia ada empiris, ada metode ilmiah, kemudian normatif, dia ada penelaran logis, ada pertimbangan nilai, kemudian deduktif, dia ada penelaran logisnya juga, si wajah juga deduktif otomatis, dari umum kekhusus, kemudian induktif, kebalikannya, dari khusus ke umum, dia harus banyak empiris, ada daya prediksi, atau ada daya perkiraan, begitu, kemudian ada metode ilmiahnya juga, oke, penelaran logis dibahas di bab 2, ya, untuk reasoning kita akan bahas di bab 2, ya, teman-teman, oke, cukup, itu saja untuk pembahasan di bab 1, tidak terlalu lama, tidak sampai 1 jam, ya, kurang lebih sekitar 40 atau 50, 50, masih tidak ada, ya, 50 menit, ya, tapi semoga teman-teman bisa menyerap ilmu yang sudah saya sampaikan, semoga bisa mengambil banyak ilmunya, ya, bisa memahami, jika misalkan teman-teman ada yang masih kurang, kurang memahami, teman-teman bisa info ke saya, jangan lupa subscribe ya, teman-teman yang bisa mengikuti tutorial-tutorial saya di yang akan datang, jangan lupa like dan silahkan komentar, tentunya dengan komentar yang sopan, saja dari saya, mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan, sehat selalu ya, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,